Intro Om Swastiastu Selamat berjumpa dengan saya Animade Devijanti dalam Bincang Tokohan TV Bali Hari ini selama 1 jam ke depan seperti biasa saya akan menghadirkan seorang narasumber Nah narasumber kita sangat spesial sekali karena beliau merupakan seorang seniman yang melakukan pengabdian terhadap desa Luar biasa nama beliau adalah Imade Sudarsana SSN MSN atau biasa disebut dengan Bli Deana Yuk kita kenalan dengan beliau Om Swastiastu Bli Om Swastiastu Kunafi Gatre apa kabar hari ini? Becik-becik Devijanti Nah sebagai seorang seniman saya ingin bertanya-tanya boleh gak? Ya silahkan Nah Bli ini kan merupakan seorang seniman yang rajin sekali melakukan pengabdian terhadap desa Bli sebenarnya seniman apa? ingin disebut sebagai seorang seniman apa? Kalau Tian sendiri sih kalau sendiri ya jadi kalau boleh jujur tuh lebih kepada seorang pengabdi lah Seorang pengabdi terkait dengan seni yang ada di Bali pada umumnya dan terutama dengan pengembangan daripada kesenian-kesenian yang ada Begitu Devij Secara spesifik seni apa yang paling beli dalami atau beli tekuni? Ya kebetulan juga disini saya membidangi di bidang disiplin seni tari Jadi jelas basicnya pada seni tari Pada seni tari Paling suka nari apa nih? Aduh kalau dibilang paling suka ya Kalau paling sukanya sih fleksibel sih Devij Paling sukanya tuh semua harus kita sukai Oh iya Semua kita harus sukai, semua harus kita nikmati Karena seni itu dari dalam jiwa ya Betul sekali Nah berarti Beli sudah banyak dong mengkreasikan-kreasikan tarian-tarian baru Sudah sering belum melakukan penggelaran-penggelaran? Ya selama ini sih berkembangnya daripada permintaan ataupun event-event yang ada Jadi tiang selaku koreografer juga Ya hendaknya itu harus menjadi sebuah motivasi juga Jadi ketika ada sebuah permintaan Jadi ya harus saya siapkan juga seperti itu Jadi sudah sering ya melakukan kegiatan Kita tanya kegiatan dulu di kegiatan penggelaran untuk di Bali sendiri, di nasional maupun di luar negeri Iya Ivan apa yang paling berkesan? Kalau event yang berkesan ya Saya melirik pada gini Jadi setiap apapun kegiatan saya Apapun event itu Saya membuat sebuah kesan yang tanpa ada batasan Jadi setiap ada acara itu saya buatkan bahwa kegiatan saya itu berkesan Tanpa ada pemilih-milihan bahwa Oh yang ini berkesan, yang ini tidak berkesan Jadi saya nikmati itu semuanya Nah gimana caranya Beli sebagai seorang seniman memunculkan identitas gitu Nah ini loh event yang dibuat oleh Beli Deana gitu Iya betul sekali Kalau setiap garapan, setiap karya itu memang perlu adanya identitas Jadi diselain identitas itu originalitas Jadi ketika kita bisa berkarya Memang memenuhi daripada apa sih karakter kita Apa sih penyesuaian daripada yang pernah kita garap Akhirnya ini audiens atau penikmat seni juga memahami Jadi ketika apa yang kita sudah pernah aplikasikan ke dalam karya Itu secara otomatis menjadikan sebuah identitas Atau pionirnya si seniman siapa Jadi seperti itu Nah dari mana inspirasi-inspirasi tari ya Biasanya menurut spesifik tari yang biasa Beli Garap Mungkin ada yang dari seniman yang menggunakan alam Manusia, teknologi, dan lain sebagainya Jadi ketika pengembangan sebuah penggalian inspirasi Itu muncul dari berbanyak Adanya banyak faktor ya Satu dari faktor lingkungan juga Dan kedua isu-isu sosial, politik, dan lain sebagainya Itu juga bisa diangkat Tapi kalau diangkat sendiri sih Inspirasi itu muncul ketika Apa yang terjadi Di pada Apa yang namanya Situasi ya Dalam situasi apa Dalam kondisi apa Jadi itu muncul secara tiba-tiba Tapi biasanya ketika mengambil inspirasi itu Ketika saya merasa tenang Ketenangan itu Jadi kedamaian itu muncul ketika Saya dalam posisi Tanpa ada sebuah Apa ya Masalah Tekanan Jadi itu secara otomatis akan keluar inspirasi Berarti Beli ini menginspirasikan Atau mengkreasikan suatu seni Dari melihat fenomena sosial Betul sekali Ada banyak fenomena sosial yang bisa diangkat sekarang? Fenomena sosial saat ini Kalau yang booming saat ini kan banyaknya Ketika suhu politik Ya politik yang begitu panasnya Jadi itu bisa juga diaplikasikan Dalam sebuah karya Jadi ke isu Keanekaragaman Juga bisa diangkat Apalagi terkait dengan lingkungan juga Pada saat ini Ya itu terkait dengan Pengambilan Apa Fenomena sosial itu sangat kompleks sekali Dan pastinya sangat menginspirasi Menginspirasi sekali ya Betul sekali Kalau misalnya kita mengambil isu-isu dari fenomena sosial Ya betul sekali Kalau misalnya isu budaya itu sudah banyak belum diangkat? Kalau isu budaya sih ya Itu sudah lumrah sekali ya Isu budaya Betul sekali Jadi biasa Beli lakukan kolaborasi seperti itu? Kalau kolaborasi ya Biasanya kalau Apa yang namanya Ketika kita bermain dengan etnik Ya itu jelas Artinya etnik musikologi Jadi ada perpaduan Kekhasan daerahnya masing-masing Kita padukan Ya kalau itu dipandang positif Artinya bisa masuk di dalam koridor yang Estetikanya masuk juga Jadi itu sah-sah saja Oh gitu Jadi selain politik, budaya, teknologi dimasukkan nggak dalam Oh ya jelas sekali Harus ya? Dalam hal ini seniman harus bisa Apa ya merespon ya Apalagi di dalam dunia digital ini Tidak menutup kemungkinan bahwa Adanya teknologi yang masuk Berkolaborasi dengan sebuah karya seni Itu sangat luar biasa Jadi ketika Ada multimedia Ada dukungan daripada IT-IT Jadi itu Menambah daripada Ide-ide yang brilian ya Mungkin yang muncul di dalam sebuah karya jadinya Berarti teknologi itu tidak akan menghapuskan Nilai atau esensi dari seni itu sendiri? Betul sekali Tapi terkadang ketika adanya muncul teknologi Ada juga kelemahannya Seperti ketika Bagaimana seorang seniman Dengan menelurkan sebuah karya Jadi ketika dia tidak berhasil Dalam membungkus karyanya Ataupun dia mengelola hak kekayaan intelektualnya Jadi itu bisa saling mengklaim Nah jadi perlu juga Kita batasi Kita filter juga Sejauh mana kita bisa Memanfaatkan teknologi Dan sejauh mana juga kita bisa Membatasi teknologi Apalagi sekarang di Indonesia ini lagi Trend banget yang namanya Semacam copy paste ya Iya betul sekali Pernah sih ngerasain di pelajaran Pernah sekali Pernah sekali Pengalaman ketika Nah tapi pengalaman Bli Akan kita ceritakan setelah segmen yang berikutnya Dengan saya Nima Dede Fijenti Dalam bincang tokohan TV baru Liburan makin seru bareng mereka Bikin pagi tambah semangat Karena semua tampil beda Masya Endebar Season 3 Di ANTV Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur Ayo kawan Bersama polisi membasmi kejahatan Ayo cepat Kami sedang mengejar pencuri Punya banyak akal mengalahkan musuh Sampai jumpa Siva Dia pandu Dia itu super banget Pandu Di ANTV Awas dia datang lagi Si tuyul pensiun Yang selalu dikejar tuyul jahat Karena ucil gak mau mencuri lagi Raja marah Lalu bersahabat dengan mbak yul yang cantik Lebih modern Lebih kocak Tunggu petualangan baru ucil dan kawan-kawan Di Tuyul dan Mbak Yul Reborn Di ANTV Liburan makin seru bareng mereka Bikin pagi tambah semangat Karena semua tampil beda Masya Endebar Season 3 Di ANTV Aksi keren Siva dan sahabatnya Dia mencuri dan mau kabur Ayo kawan Bersama polisi membasmi kejahatan Ayo cepat Kami sedang mengejar pencuri Punya banyak akal mengalahkan musuh Sampai jumpa Siva Di ANTV Masih dalam bincang tokoh ANTV Bali Bersama saya Nimade Depijanti Dan narasumber kita hari ini Yaitu Imade Sudarsane Atau yang biasa dipanggil Blideane Nah tadi Blideane Sudah bercerita Banyak sekali Tentang kegiatan-kegiatan Beliau Dan bagaimana Proses menciptakan seni itu sendiri Dalam proses menciptakan seni Ternyata Blideane ini punya pengalaman Di plagiasi Nah gimana sih itu ceritanya Oke terkait dengan pengalaman plagiat Kita berbagi supaya Seniman lain juga aware ya Betul sekali Jadi untuk membuka kacamata Para seniman yang lain Jadi bagaimana kita Lebih care dengan karya kita sendiri Dan tidak Apa ya Tidak Kita tidak menutup Bahwa karya kita itu Tidak Di Apa Di aplikasikan ke Masyarakat Bukan seperti itu Tapi hanya sebagai Bahwa penghargaan Penciptaan Betul Yang luar biasa Dari seorang seniman itu Jangan sampai dipelintir Jangan sampai dibungkus Oleh orang lain Jadi Keuntungannya mereka Dan keuntungan pada seniman Tidak ada Seperti itu Karena pengabdian itu Harus juga sejalan Dengan penghargaan Atau apresiasi Betul sekali Betul sekali Jadi bagaimana ceritanya Ceritanya dulu Ketika saya pernah membuat Suatu karya Itu karya Tradisi Dan sedangkan Ketika Boominya Sosial media Itu Nah inilah Ketika Foto-foto Video saya Dibawa keunggah Ke sosial media Dengan mengatasnamakan Bahwa ini adalah Karya saya Wah langsung saya Gini Telepon tuh Orangnya Akhirnya dia juga Memaklumi Karena saya Juga Apa Belum Paham Tentang penggunaan Sosial media Seperti itu Jadi makanya Saya tekankan juga Bagaimana penggunaan Sosial media Dengan cerdas Betul sekali Ya Lu gimana perasaannya Ketika seni yang sudah Susah payah Kita buat Cari inspirasi Itu di plagiasi Itu gimana perasaan Wah Kecewa juga ya Kecewa juga Ketika kita Bagaimana Susahnya proses Bagaimana kita Apa Suka-dukanya Dalam proses karya Jadi tiba-tiba Dia mengklaim Begitu saja Tanpa Ada Seizin Dan tanpa Juga ada Konfirmasi Apapun Ke tiang sendiri Jadi ya Lumayan kecewa juga Nah tapi dari situ Ingin gak Setiap event Atau setiap karya Yang dihasilkan Itu didaftarkan Di hak kekayaan Intelektual Atau Lembaga-lembaga Sejenis yang melindungi Hak cipta Betul sekali Jadi ketika karya apapun itu Yang terkait dengan Bagaimana pengembangan Ataupun identitas karya Ataupun karya apapun itu Jadi Ya idealnya seperti itu Jadi Tapi sudah dilakukan belum Untuk mengantisipasi Kejadian-kejadian berikutnya Ya itulah Kadang-kadang ya kita Terlalu kompleksnya Jenis kesenian ya Terlalu kompleksnya Jenis kesenian Terlalu Apa Multifungsi ya Daripada Sebuah seni Yang ada di Bali Jadi Nah kita kadang-kadang Memang Tidak menghiraukan Terkait dengan Bagaimana kita Mendaftarkan Ke Apa Haki ya Hak kekayaan Intelektual Jadi seperti itu Berarti disini Juga membutuhkan Bantuan dari pemerintah Untuk mensupport Seniman-seniman Bali Betul sekali Paling tidak Ada sebuah Apa ya Informasi Terkait dengan Seniman-seniman Pada khususnya Dan juga Ada sebagai jembatan Nah ini yang penting Paling tidak Ada perhatian pemerintah Untuk selalu Care dengan Senimannya Terkait dengan Apa-apa yang menjadi Produk-produknya Kita lindungi itu Semuanya Karena memang Apa yang Bali jual Dalam tanda kutip Itu adalah Seni dan budaya Iya betul sekali Nah tadi kita Sudah memberikan Temanya Yaitu Pengabdian pada desa Yang menarik adalah Kenapa sih Bli ini Sebagai seorang seniman Tertarik untuk Melakukan pengabdian Kepada desa Karena yang saya dengar Adalah kiprah Bli Sangat banyak sekali Mengabdi dengan penuh Keikhlasan Dalam acara-acara Di desa itu Sangat luar biasa Sekali loh Untuk anak muda Jadi kalau Terkait dengan pengabdian Ya itu Hukumnya sudah wajib ya Kalau dimanapun kita Berada Itu pasti Apalagi Yang namanya Saya Karena sudah Apa yang namanya Sudah Ya Kita sudah mencintai Sekali ya Yang namanya seni Jadi ketika memang Saya dibutuhkan Ataupun Diperlukan Jadi Terkait dengan Pengabdian Dimanapun itu Jangankan di desa aja Dimanapun itu Dibutuhkan Karena kecintaan Atas dengan Atas kesenian ini Ya Saya pasti Lakukan Gitu Jadi inspirasinya itu Memang dari Kebutuhan Untuk bersosialisasi Betul Kebutuhan Untuk meaplikasikan seni itu Supaya lebih dihargai Seperti itu ya Ya betul Nah Apa saja wujud-wujud Pengabdian Yang sudah Dilakukan Pada desa Baik Terkait dengan Ya Bidang disiplin saya Tergugah juga ya Tergugah juga Terkait dengan Keberadaan seni Yang ada di Desa Adat Kedonganan Jadi pertama Saya melakukan Sebuah Eksperimen Ya Eksperimen Terkait dengan Apa-apa sih yang ada Senian apa sih Yang menjadi identitas Di Kedonganan Atau di Desa Adat Kedonganan Jadi yang pertama Saya sudah Menemukan Beberapa zona Zona-zona Jadi Ada terkait dengan Dari Baris Lak-lak Tapi Dan juga Dari Tele Sandar Di Kedonganan Dan juga Tradisi Membog-boggan Nah Ini kebetulan Tradisi Membog-boggan Kemarin sudah Kita lakukan Dua tahun ya Artinya Tahun kedua Dua tahun kedua Setelah kita Rekonstruksi kembali Jadi Upaya-upaya ini Untuk bisa membangkitkan Bagaimana Generasi muda Untuk mengetahui Bahwa di daerahnya itu Ada identitas Apa sih Membog-boggan itu Saya tidak tahu Tradisi Membog-boggan itu Adalah Sebuah tradisi Yang Keberadaannya Di Desa Adat Kedonganan Secara visual Dia menggunakan Balutan Lumpur Atau tanah Yang ada di mangrove Ya jadi Itu Apa Itu menjadi media Dan itu prosesinya Dilakukan pada Ngembak geni Ngembak geni Di dalam Setelah perayaan nyepi Cewek cowok ikut semua Cewek cowok Ya Itu dilakukan Keliling desa Itu dilakukan Keliling desa Dan Berikut Dilanjutkan Pada Pemandian bersama Di laut Maknanya itu sendiri Apa Maknanya Nah ini Juga sangat menarik Sekali ya Jadi ketika Proses Tafak beratah Waktu Hari Raya Penyepian Itu ada Jatuh beratah Penyepian Jadi Nah Sisa-sisa Daripada Proses Tafak yoga Ketika Melakukan Yang namanya Proses penyepian Itu dilanjutkan Kembali Sisa-sisanya Itu dilanjutkan Dan Melakukan Sebuah Peleburan Buana alit Buana agung Betul sekali Pembersihan Berarti bagi Seorang Bideana ini Makna Sebuah pengabdian Tidak hanya Membuat Suatu karya seni Yang dihargai Oleh masyarakat Tapi juga Membangkitkan Nilai-nilai budaya Yang mungkin Sudah lalu Dibangkitkan Kembali Supaya Generasi muda Itu tahu Dan paham Akan budaya Yang dulu Seperti itu Betul sekali Tidak hanya Kita bisa Menampilkan Sebuah karya Yang spektakuler Ataupun Yang bisa Diterima Di masyarakat Banyak Tapi Dalam hal ini Kita harus kembali Kepada daerah Masing-masing Kenapa Karena Bagaimanapun juga Apa sih Yang terjadi Di daerah Kita Terdahulu Apa sih Yang namanya Kalau kita disini Kan sepuh Ataupun ngelingsir Apa sih Yang pernah Dibuat Jadi Nah Kita sebagai Generasi muda Dan juga Sineman-sineman Yang lain Jadi Paling tidak Membaca juga Background kita Apa Jadi kita harus tahu Kita kembali ke asal Nanti bisa Kita akan Budaya Yang harus kita Jaga Seperti itu Kita akan Menyaksikan Perbincangan Yang menarik Dengan Bli D. Ange Setelah segmen Yang selanjutnya Tetap di Bincang Toko Pertarungan Menyelamatkan Dunia Dimulai Jika Kejahatan Menguasai Bumi ini Kau tetangi Bangsa peri Akan Lengap Dari dunia ini Bandu Dian TV Awas Dia datang lagi Si tuyul pensiun Yang selalu dikejar Tuyul jahat Karena ucuan Gak mau mencuri lagi Raja marah Itu dia Tampak Lalu bersahabat Dengan mbak Yul Yang cantik Lebih modern Lebih kocak Tunggu petualangan Baru ucil Dan kawan-kawan Di Tuyul Dan Mbak Yul Reborn Di Am TV Liburan Makin seru Bareng mereka Bikin pagi Tambah Semangat Karena semua Tampil beda Masya Masya Enderbar Season 3 Di Am TV Namaku Pandu Apa kabar kamu Selamat datang Di dunia Ayo Tidak bersedih Bergamulah Bersama kami Teman seru Selalu ada Kapanpun mereka Membutuhkannya Panggilku Pandu Kukai arah Dia Pandu Dia itu super banget Pandu Di Am TV Aksi keren Siva Dan sahabatnya Dia mencuri Dan mau kabur Ayo kawan Bersama polisi Membasmi kejahatan Ayo cepat Kami sedang Mengejar pencuri Punya banyak akal Menyalahkan musuh Sampai jumpa Siva Di Am TV Namaku Pandu Apa kabar kamu Selamat datang Di dunia Ayo kemari Tak bersedih Bergamulah Bersama kami Namaku Pandu Di Am TV Awas Dia datang lagi Si Tuyul Pensiun Yang selalu dikejar Tuyul Jahat Karena Ucil Nggak mau mencuri lagi Raja marah Itu dia Takut Lalu bersahabat Dengan Mbak Yul Yang cantik Lebih modern Lebih koca Tunggu petualangan Baru Ucil Dan kawan-kawan Di Tuyul Dan Mbak Yul Reborn Di Am TV Masih dalam Bincang Tokohan TV Bali Bersama saya Nimadede Pijanti Dan juga narasumber kita Yaitu Bli Imadede Sudarsana Atau biasa dipanggil Bli De Arna Nah tadi Ternyata kita juga mendengar Bahwa selain menciptakan Sebuah kreasi seni Bli De Arna Juga berupaya ya Untuk membangkitkan Kebudayaan Kebudayaan leluhur Yang lama Diaplikasikan Ke generasi Yang sekarang Nah itu bagaimana sih Respon dari Anak-anak muda Suka nggak mereka Ya betul Kalau kita berbicara Masalah budaya ya Itu budaya itu Sangat kompleks sekali Nah ketika kita Apa ya modelnya Ke spesifikasi lagi Ada sebuah tradisi Nah tradisi ini kan Bagian dari budaya Jadi ketika tradisi ini Kita gali Memang Ada dua opsi Yang meragukan Satu apakah Generasi muda saat ini Masih bisa Cocok nggak ya Masih bisa menerima Tradisi seperti ini Di jaman Digital ini Ya Jadi Ini ada-ada dua Sebuah Apa ya namanya Kebingungan juga Apakah layak kita Bangkitkan Diterima Apa nggak Nah akhirnya Berkembang dengan Waktu Memang Tradisi ini Menjadi sebuah Apa ya Nostalgia Nostalgia kembali Pada generasi Yang sudah tua Dan juga Pada generasi muda Ini Ini dipandang Sebagai Sebuah Apa ya Bentuk yang sangat unik Bentuk yang sangat unik Dan juga Menjadi Kebanggaan Bagi mereka Bahwa Ternyata Di daerah saya ini Ada sebuah Icon 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 budaya Icon tradisi Yang memang Patut dia banggakan Seperti itu Berarti Biar mereka itu Nggak di rumah Cuma lihat HP Aja dalam kamar Jadi harus bersosialisasi Betul sekali Karena di dalam Pertunjukan Pementasan Pementasan tradisi Memboggan ini Memang satu-satunya Bisa menjadikan Sebuah Para pemuda Itu ada Interaksi Interaksi sosialnya Dengan Interaksi sosialnya Betul sekali Jembatan sosialnya Berarti mereka Sangat Suka sekali Dengan Bagaimana Beli Berusaha untuk Membangkitkan Budaya-budaya lama Dan diaplikasikan Ke anak Buda jam Sekarang mereka Suka sekali Betul sekali Di lain Apa ya Modelnya Selain itu ya Saya juga Mengelaborasikan Terkait dengan Adanya komunitas Di desa datat Kedonganan Seperti Sekedemen Kedonganan Jadi Ini sangat Antusias Sekali responsifnya Jadi ketika Ide Untuk Membangkitkan Kembali Untuk Merekonstruksi Kembali Kita sambut Seperti dayung Bersambut ya Jadi semuanya Saling Mendukung Men-support Jadi kita secara bersama Bagaimana Kiat-kiat Untuk Memwujudkan ini Bagaimana Kita sampai Mempunyai Angan-angan ya Kita mimpi dulu Ketika kita mimpi dulu Jadi Terbentuklah Beberapa opsi Nah opsi yang pertama Kita mainkan Untuk bisa Membangkitkan ini Ya mungkin Yang namanya Untuk Mengawali ya Mengawali memang Gak susah Jadi ketika Kita mempunyai Beberapa opsi Jadi ada Empat opsi Akhirnya yang opsi Yang terakhir Kita bisa bangkitkan Dan bahkan Respon Masyarakat Luar Luar biasa Dan jadi secara Secara otomatis Selain Beli juga Anak-anak muda Yang beli ajak Bergabung bersama Itu juga Ikut mengabdi Untuk desa Melestarikan Budaya-budaya Yang ada Nah selain itu Saya dengar juga Beli membuka Sebuah Sanggar tari Sanggar tari Dan juga Sanggar kesenian lain Ada yang mengamal Juga lain sebagainya Begitu Oh iya Untuk Kesenian Terkait dengan Sanggar tari Jadi Saya sudah Sekitar 8 tahun 8 tahun Usia sanggar saya Yaitu Sanggar Cakrabwana Jadi Secara intensitas Seperti Pelatihan Pembinaan Ataupun Di aplikasikan Dalam sebuah Pementasan-pementasan Kesenian Dan juga Setiap tahun Kita mengadakan Sebuah Ujian evaluasi Ujian kenaikan tingkat Dan Astung Kare Masih saat ini Eksistensinya Masih jalan Berarti Banyak anak-anak kecil Yang memang Masih berminat sekali Pada kesenian Dan budaya Bali Bagaimana kecenderungan Kalau Dari Konteks Peminat Itu memang Jauh sekali ya Kalau dulu Bisa Kita Apa Asumsikan Bahwa Biasanya Pelatih yang mencari Calon Calon Yang ingin belajar Betul Calon anak didik Tapi saat ini Memang Dukungan dari orang tuanya Dari Apa Kebutuhan Daripada Sebuah skill Di sekolahnya Masing-masing Jadi itu Yang menjadikan Sebuah Antusiasnya Anak-anak Dan bersinergi Dengan orang tuanya Jadi Sampai saat ini Memang Luar biasa Respon untuk Anak-anak Berarti Semakin maju Perkembangan zaman Justru antusias mereka Terhadap kesenian Juga semakin tinggi ya Betul sekali Apa Karena melihat mereka Banyak Kenalkan pementasan Seperti itu Jadi pengen eksis Salah satunya Seperti itu Jadi ketika Dia Termotivasi Termotivasi Ketika melihatnya Melihat Kesenian Kesenian Pertunjukan Jadi anak-anak itu Pasti Akan termotivasi Tapi selain itu juga Memang Kebutuhan Daripada Kebutuhan kita Berada di kawasan Pariwisata Jadi ini sangat Menjadi sebuah Investasi ya Peluang Jadi ketika Memang dia akan Kecimpung Di bidang pariwisata Ketika ditanya Orang Bali Apa Pasti bisa Nari Ya seperti itu Saya bisa Nari togok Diam aja Nah itu berarti Mereka memang Sangat menyukai Dan sangat Antusias sekali Jadi lebih mudah ya Mentransfer ilmu Kalau mereka Dari dalam diri Sudah suka Betul sekali Nah terkait dengan Kita kembali Ke pengabdian Terhadap desa Misalnya Di upacara-upacara Dipure Apabeli juga Memberikan Apa ya Sumbangsih Di dalam Memberikan Atau Melakukan Pementasan Terhadap talenta Yang dimiliki Kalau terkait dengan Pengabdian Dipure Atau Kita bilang Ngayah ya Jadi Secara optimal Kita Tetap Apa ya Memperdayakan Potensi-potensi Lokal Misalkan Seandainya Dalam konteks Ngayah Tentunya Tentunya Kita kan Tidak bisa Menutup Kemungkinan Terkait dengan Kebutuhan-kebutuhannya Apa Seperti itu Ya seandainya Kalau Kemungkinan Dalam diri saya Masih Belum Bisa Memenuhi Seperti ini Paling tidak Saya bisa Mencarikan Solusi Memberikan Sebuah Konsep Terkait dengan Oh ini loh Jenis keseniannya Seperti Wali Bebali Dan balih-balihan Jadi kan kita Tetap Berikan konsep Betul Berarti Sumbangsi Atau pengabdian Tidak hanya berupa Apa ya Pementasan Tapi juga Buah pikiran Agar acara itu Menjadi sukses Betul sekali Tidak hanya dengan Kita langsung Terjun di lapangan Terkait dengan Sumbangsi Karya Ataupun Apapun Tapi Dari sisi Konseptor Misalkan dari Pikiran kita Ikut juga Yang namanya Sumbangsi Nah disini Saya ingin Bertanya juga Kenapa sih Seorang Belide itu Mau dari dalam dirinya Melakukan Ngayah Karena atau Melakukan pengabdian Terhadap seni Karena selama ini Yang kita tahu Bahwa Sulit sekali Mencari anak-anak muda Yang mau ikut Ngayah Atau terjun langsung Untuk mengabdikan dirinya Pada desa Ya Kembali Dalam konteks Mau dan tidak Ya Itu saya kembalikan Pada tadi Kita sudah Berbincang Masalah Bagaimana Kita menikmati Ya Kalau sudah Kita menikmati Kita akan berbincang Tentang sesuatu hal Yaitu bagaimana Kita menikmati Menikmati apa sih Sebenarnya Nah kita saksikan Di segmen berikutnya Drama cinta terbaru Persembahan Anteve Arjana Gadis cantik yang berbakti Berjuang mencari cinta sejati Aku akan carikan pemuda yang baik untuk putriku Yang paling baik Di antara ribuan pemuda Mencari pria yang tidak memandang status sosial Zaman sekarang Mana ada pemuda yang baik Aku juga sering baca di koran Iya itu kan cuma di koran Memang benar Sulatna Jodoh itu kan nasib Dan mencintainya sepenuh hati Suamiku lihat ini Aku sudah menemukan pemuda yang cocok Usianya 27 tahun Warna kulitnya putih Dan dia bekerja di perusahaan yang bagus Aku minta kunci 12 Dan dia pasti pakai jas Mereka berdua Pasangan serasi Arjana mencari cinta Di Anteve Namanya Tapki Sekilas ia nampak sempurna Namun ia tidak bisa berbicara dengan lancar Membuat semua laki-laki enggan untuk dijodohkan dengannya Seorang wanita cantik yang memiliki karir cemerlang Harus menerima kenyataan pahit tidak akan bisa memiliki anak Dan laki yang dicintainya meninggalkannya Pertemuan yang tidak disengaja dengan seorang anak Mengibatkan kesedihannya Kepolosan tingkah sang anak menaklukkan hatinya Anak yang merindukan ayahnya Halo Papa Dan akan mendekatkan dua hati yang berbeda Dua sepupu yang memiliki latar belakang berbeda Gopi yang buta huruf Dan Rashi yang berpendidikan modern Namun ketika perjodohan terjadi Gopilah yang terpilih Gopi di ANTV Kembali lagi dalam bincang tokoh ANTV Bali Bersama saya Animada Devi Jiyanti Dan juga narasumber kita hari ini Yaitu Bli Imade Sudarsane Bli Deane seorang seniman yang rajin sekali mengabdi terhadap seni itu sendiri di desanya Nah tadi kita sudah memperbincangkan Ada sesuatu yang harus dinikmati dalam sebuah pengabdian Itu apa sih sebenarnya yang harus dinikmati dalam sebuah pengabdian? Ya, menikmati ya Kata menikmati itu kan Menikmati itu artinya ada dua konteks ya Menikmati artinya dari sisi kuliner bisa juga kan Menikmati kalau di dalam seni ini ada hal yang khusus Yaitu adalah rasa Jadi rasa ini terbangun ketika kita melakukan sebuah aktivitas kesenian Interaksi kesenian Jadi secara otomatis dalam dunia seni ini ya Artinya muncul sebuah kedamaian Jadi ketika muncul sebuah kedamaian itu kan sangat kompleks Jadi ketika kita mempunyai sebuah kolega yang banyak Jadi bagaimana kita Membangun jaringan Membangun jaringan Betul sekali Berarti di sini Beli tidak merasakan sedikit pun ada kerugian dari pengabdian atau ngayah itu sendiri Ya Apapun kegiatannya Apapun aktivitasnya Yang namanya Apa ya Di atas dan di bawah itu pasti ada Di atas dan di bawah itu pasti ada Jadi kalau kita bilang untung dan ruginya itu Kayaknya Nggak enak juga kita bicara dalam urusan seni Jadi sejauh mana Nikmat itu ya Kita lakoni saja Seperti itu biasanya Kita mengusahakan yang terbaik Betul Pernah tidak pengabdian beli Tidak dihargai Dan bagaimana perasaannya Karena kan selama ini anak-anak muda ya Terutama yang jarang ngayah itu selalu berpikir Ah jangan dah ngayah nanti nggak dihargai loh Terus itu gimana Cara mengatasinya juga seperti apa Ya itulah Kalau kita Apa yang namanya Berkiblat pada seni yang masih setengah-setengah Jadi kita harus ikhlaskan semuanya sebenarnya Kalau kita memang ingin mengabdi kepada seni Ya kalau dalam konteks like this Like itu pasti ada Pasti ada Apalagi kalau kita di dalam ruang masyarakat Bali Itu sangat kompleks nih Yang namanya kesenian Jadi ada sebuah seni yang bagus Ya seni yang bagus Yang baik dan jelek Sebenarnya itu juga perlu diluruskan Apa sih Tapi kadang-kadang ketika banyak yang Yang apa namanya Membicarakan masalah seni Ataupun pelakunya Tapi kadang-kadang kan kita Belum tahu ya Sebenarnya ini pelakunya Emang betul-betul dia seorang pengabdi seni Atau tidak Jadi kan bisa kita bedakan Lalu bagaimana juga cara supaya Beli mengajak anak-anak muda Supaya mau ngayah dengan ikhlas Untuk mengabdi kepada seni itu sendiri Oke kalau Dalam konteks mengajak Pemuda Atau muda-mudi Kita aplikasikan ke dalam ngayah Jadi kalau masalah ngayah itu kan Tidak bisa dipaksakan ya Makanya gimana caranya supaya Oh mereka melihat beli Mengabdi Saya juga pengen ikut Kayak gitu Jadi sebenarnya Kita serahkan kepada Merekanya juga Jadi ketika mereka sudah menikmati Seni itu Jadi ketika itulah muncul dia Ayo kita kemana Ayo kita ngayah kemana Seperti itu Jadi sudah otomatis ya Kalau mereka menikmati seni Setelah sepenuhnya Tidak setengah-setengah Otomatis mereka ada keinginan Di dalam dirinya Untuk melakukan pengabdian Pengabdian terhadap seni itu sendiri Ya betul sekali Nah pasti banyak sekali Kendala-kendala di lapangan Yang beli hadapi Apa saja kendala-kendala Yang beli hadapi Selama ini Dalam melakukan pengabdian Terhadap seni Ya betul sekali Karena Dalam sebuah Pengabdian seni Tari khususnya Jadi kendala-kendala itu Banyak sekali ya Kendala yang memang Tidak bisa kita tutup Kemungkinan bahwa Terkait dengan Sebuah Kolaborasi daripada Seni-tari Jadi itu ada Banyak sekali faktor penunjang Kalau kita ingin Membuat sebuah Karya yang spektakuler Jelas Ada Pengamatnya Paling tidak kita harus Cukup untuk Biaya Seperti itu Dan yang kedua Paling tidak ya Karena kita melibatkan dengan Banyak personel ya Jadi banyak personel Itu tipikalnya beda-beda Ada yang Tipikalnya Apa Disiplin Dan juga Tidak disiplin Pasti Dan juga Faktor pendukung yang lainnya Dari sisi Musiknya Ya jelas Kita harus Sangat-sangat Saling support Saling support Saling menunjang Saling membantu Dan Dari Terwujudnya Sebuah satu karya itu Memang sangat luar biasa Apa ya Suka dukanya Seperti itu Banyak sukanya Atau dukanya Ya berimbang lah Nah Beli udah nikah belum Sudah Terus istri gak pernah protes gitu Malahan Beli banyak melakukan Kegiatan pengabdian itu Ah betul sekali Jadi kalau Saya sih Seleksi dulu ya Karena keluarga kan penting ya Betul sekali Kita seleksi dulu Jadi dalam Tahapan proses Kita Sebelum menikah Jadi Itu dari sana Kita sudah Saling Apa ya namanya Memberikan waktu yang paling terguruk dulu ya Jadi ketika saya memang dulu Aktifitasnya sampai malam Sampai dini hari Jadi udah terbiasa Bahkan ditinggal keluar juga Sudah biasa Dan juga Kebetulan Istri saya juga Adalah Mantan Seorang penari Jadi aman Aman Jadi dukungan keluarga Memang sangat penting sekali Dalam pengabdian itu Tidak hanya Dari masyarakat sekitar Tapi dari internal kita dulu nih Yang harus ditata Supaya paham Apa saja Apa saja kegiatan kita Nah satu hal lagi Yang paling penting adalah Beli punya Tidak pesan Dan pesan Untuk anak-anak muda Supaya Mau Melakukan pengabdian Terhadap seni Dari dalam dirinya Kiat-kiat deh Buat mereka Ya Kalau Dari Kita Apa ya Sasarannya kepada pemuda Jadi Masalah seni itu kan Tidak bisa dipaksakan Betul Sekali lagi Seni itu tidak bisa dipaksakan ya Betul sekali Seni itu sifatnya fleksibel Jadi Tiang ya Seperti pengalaman-pengalaman Yang sudah Tiang lakukan Jadi Untuk menumbuhkan rasa Dia mencintai dulu ya Dia mencintai dulu Daerahnya dulu Cintai dulu daerahnya Lalu potensi apa yang ada Di daerah itu sendiri Kenali dulu Kenali dulu Diri anda siapa Seperti itu Jadi ketika itu Dia bisa Memperjuangkan bahwa Saya ini adalah Identitas daripada Daerah saya sendiri Jadi ketika identitas itu Muncul Ada sebuah tradisi Ada sebuah kesenian Ada sebuah budaya Ini kan sangat kompleks Jadi ketika Dia sudah memahami Dirinya sendiri Jadi secara otomatis Dia harus bisa Melakukan Dan melakoni Apa yang harus Saya lakoni Untuk daerah saya sendiri Salah satunya adalah Pengabdian seni Seperti itu Sehingga secara otomatis Dalam itu Dalam dirinya tergerak Untuk melakukan pengabdian Betul Artinya bisa Munculnya Pengabdian seni itu Dari motivasi Dirinya sendiri Dulu gitu Berarti sebenarnya Ini saya Kalau lawancara gini Jelep-jelep Karena saya kan Tidak Seperti Beli Yang ikhlas Dan tulus Mengabdi terhadap desa Karena jarang sekali Ada anak muda Seperti Beli Meskipun Sudah menikah Kita bilang Nah Pemirsa tentu ingin tahu Perbincangan yang lebih menarik lagi Dengan Blideane Tapi setelah komersial break Yang berikutnya Liburan makin seru bareng mereka Bikin pagi tambah semangat Karena semua tampil beda Masya Endebar season 3 Sifat 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 Dian TV Pemirsa tentu ingin tahu Pemirsa tentu ingin tahu Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Lebih modern Lebih modern Lebih kocah Tunggu petualangan baru ucil dan kawan-kawan Di Tuyul dan Mbak Yul Reborn Di Am TV Liburan makin seru bareng mereka Bikin pagi tambah semangat Karena semua tampil beda Masya Endebar season 3 Sifat Di Am TV Masih dalam bincang tokong Am TV Bali Bersama dengan saya Nimade Divi Janti Dan seniman kita Yaitu Bli Imade Sudarsana Atau biasa dipanggil Blideane Nah tadi kita sudah memperbincangkan Makna-makna pengabdian Sekarang saya ingin bertanya nih Penghargaan Ya kan Kita mengabdi Tapi kita juga pasti butuh penghargaan Kalau misalnya Bli melakukan sebuah event-event Paling sering sih di hotel ya Bali-bali Itu wujud penghargaannya bagaimana Sudah mumpuni atau belum? Sudah maksimal atau belum? Oh iya Dari wujud penghargaannya itu Ya Kita sih Sudah bisa sesuaikan ya Jadi kalau kita bilang maksimal Juga enggak Tapi yang jelas Jangan sampai di bawah minimal Seperti itu ya Jadi dalam wujud ini Perlu juga ada Apa yang namanya Sebenarnya Masih banyak juga Yang saya lihat Masih banyak juga Yang masih Yang apa namanya Sebuah Kesadaran Mungkin pengelola Atau pengusaha-pengusaha Yang Belum bisa Menempatkan Sebuah kesenian Bali pada khususnya Dalam Standar Harga Yang Baik Yang baik ya Tempat yang sesuai Masih banyak Bagaimana Mengatasi hal tersebut Karena kan Anak-anak muda Itu banyak sekali Yang Pengen Pasti tampil-tampil di hotel-hotel Cuma Kita harus minimalisir Kerugian yang terjadi Ya betul sekali Jadi itu memang Kita juga Tidak bisa Berbuat banyak juga ya Karena itu Kembali kepada mereka Seorang pengusaha Yang notabene Dia Mengadakan Sebuah Aktivitas Pariwisata Dan mendatangkan Berbagai Turis-turis asing Dan sedangkan Padahal Dia merupakan Kedatangannya ke Bali Hanya untuk melihat Kesenian Bali Budayanya Seperti itu ya Tapi malahan Sejauh ini Masih banyak Kesenian itu Ya kadang-kadang Melenceng dari pakam Melenceng dari Apa Di luar estetika Betul sekali Dan bahkan Yang Yang paling Saya miriskan kan Terkait dengan Pengharganya itu Nah kebetulan juga Di sini Di Kabupaten Badung Juga Lagi memunculkan Yang namanya Lembaga Pertimbangan Atau Listibia ya Jadi Listibia Jadi Di sana Mudah-mudahan Kedepannya Bisa Menjadi Sebuah Standar Minimum ya Standar minimum Sebagai pertunjukan Pariwisata Jadi bisa Sebagai Pemantauan Peninjauan Apabila Terjadi Sebuah Sikap Yang di luar Daripada Standar Minimum Ataupun Dia Memberikan Sebuah harga Yang sangat murah Jadi Bisa kita Tindak lanjut Seperti itu Dalam tanda putih Melakukan boykot Gitu Gak usah deh Tampil Kita juga harus Dihargai Betul sekali Mengabdi sih Mengabdi Tapi Segala sesuatunya Bukan Maksudnya Dihargai dengan uang Segala sesuatunya Harus Diapresiasi Betul sekali Jadi Kadang-kadang Gini juga Jadi ketika Memang Keseniannya itu Kadang-kadang juga Kita berikan Apresiasi ya Dari sisi Dia layak Tampil maksimal Ataupun Dia layak Diberikan Sebuah Penghargaan Yang tinggi Kadang-kadang juga Terkait dengan Sebuah visual Ya Jenis pertunjukannya itu Kadang-kadang Dia belum layak Untuk kita Pentaskan Sebagai konteks Pertunjukan Yang profesional Tapi sudah Ditampilkan Karena begitu Banyaknya Peluang-peluang Yang ada Jadi semua Ini masuk Jadi Memang Kadang-kadang Enggak dia Belum Layak Untuk pentas Sudah bisa Dipentaskan Jadi seperti itu Itu memberikan Kerugian Tersendiri ya Karena itu Memunculkan Stigma Bahwa Seniman-seniman Bali ini Ada yang Kurang profesional Juga Ya kalau kita Berbicara Masalah profesional Itu kan Sangat Relatif sekali ya Jadi ketika Memang Perlu juga Pemberdayaan Daripada SDM-nya masing-masing Ketika memang Dia betul-betul Bisa Layak Dari segi Potensinya Untuk Menampilkan Sebuah jenis tarian Jadi Otomatis Ada sebuah Penghargaan Yang layak Juga Seperti itu Berarti semuanya itu Punya porsinya Masing-masing Betul sekali Penghargaan Yang harus diberikan Nah Saya rasa Apa yang disampaikan Tadi itu Bisa Ditolong oleh Pemerintah Nah Apa harapan Bali sebagai Seorang pengabdi seni Kepada pemerintah Agar seniman-seniman Itu semakin maju Kedepannya Ya Betul sekali Memang Dalam hal ini Salah satu Lembaga Sebagai Apa ya Yang Bernaung Di dalam Kesenian Jadi Itu Melakukan Sebuah Kerjasama Atau MOU Dengan Dinas Pariwisata Misalkan Jadi Atau mensosualisasikan Ke hotel-hotel Atau Pengusaha Di Pariwisata Jadi Melakukan Sebagai Peninjauan Pemantauan Terhadap Pertunjukan-pertunjukan Pariwisata Jadi Ketika itu Kita bisa Mengakomodir Jadi Sejauh mana Barometer Kesenian Untuk Perwisata Jadi Biar tidak Terjadi kecolongan Lagi Jadi seperti itu Pemerintah Harus Mulai Mengawasi Termasuk Yang kita Bicarakan Di depan Mengenai Hak-hak Yang harus Dimiliki Oleh Seniman Juga Harus Dibantu Ya Oleh Pemerintah Mendorong Sehingga Seniman-seniman Itu bisa Berkembang Bahkan Bisa Seperti Seniman Menarik Sekali Perbincangan Hari ini Terhadap Bersama Dengan Seorang Pengabdi Seni Kita Yang Memang Beliau Mengabdikan Diri Terhadap Seni Dari Dalam Hati Sehingga Segala Sesuatu Segala Hal Yang Dimunculkan Itu Bisa Memberikan Apresiasi Atau Dampak Yang Positif Bagi Masyarakat Demikian Bincang Tokoh Kita Hari ini Kita Akan Berjumpa Di Bincang Tokoh Selanjutnya Masih Dengan Saya Niman Dedy Janti Dan Pembincangan Hari ini Saya Tutup Dengan Parame Santi Om Santi 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 Om Pertarungan Menyelamatkan Dunia Dimulai Jika Kejahatan Menguasai Bumi Ini Bangsa Peri Akan Lenggap Dari Dunia Ini Pandu Dian TV Awas Dia datang Lagi Si Tuyul Pensiun Yang Selalu Dikejar Tuyul Jahat Lalu Bersahabat Dengan Mbak Yul Yang Cantik Lebih Modern Lebih Kocak Tunggu Petualangan Baru Ucil Dan Kawan-kawan Di Tuyul Dan Mbak Yul Reborn Di Anteve Liburan Makin Seru Bareng Mereka Bikin Pagi Tambah Semangat Karena Semua Tampil Beda Masya Enderbar Season 3 Di Anteve Nama Kupandu Apakah Kamu Selamat Datang Di Dunia Ayo Tidak Bersedih Bergamulah Bersama Kami Teman Seri Selalu Ada Kapanpun Mereka Membutuhkannya Panggil Kupandu Kukai Ada Ud Dia Pandu Dia itu super Banget Nama Kupandu Di Anteve Aksi keren Siva Dan sahabatnya Dia mencuri Dan mau kabur Ayo kawan Bersama polisi Membasmi Kejahatan Ayo cepat Kami sedang Mengejar pencuri Punya banyak Akal Mengalahkan Musuh Sampai jumpa Siva Di Anteve Nama Kupandu Apa kabar kamu Selamat datang Di dunia Ayo Kembali Jangan Bersedih Bergamulah Bersama kami Nama Kupandu Di Anteve Awas Dia datang lagi Si tuyul pensiun Yang selalu dikejar Tuyul jahat Karena ucun Nggak mau mencuri lagi Raja marah Lalu bersahabat Dengan Mbak Yul Yang cantik Lebih modern Lebih kocak Tunggu petualangan Baru ucil Dan kawan-kawan Di Tuyul Dan Mbak Yul Reborn Di Anteve Drama cinta Terbaru Persembahan Anteve Arcana Gadis cantik Yang berbakti Berjuang Mencari cinta sejati Aku akan carikan Pemuda yang baik Untuk putriku Yang paling baik Di antara ribuan pemuda Mencari pria Yang tidak memandang Status sosial Zaman sekarang Mana ada pemuda yang baik Aku juga sering Baca di koran Iya itu kan Cuma di koran Memang benar Sulatna Jodoh itu kan nasib Dan mencintainya Sepenuh hati Suamiku lihat ini Aku sudah menemukan Pemuda yang cocok Usianya 27 tahun Warna kulitnya putih Dan dia bekerja Di perusahaan yang bagus Aku minta kunci 12 Dan dia pasti pakai jas Mereka berdua Pasangan serasi Arcana mencari cinta Di ANG TV Namanya Taki Sekilas ia nampak sempurna Namun ia tidak bisa berbicara dengan lancar Membuat semua laki-laki Membuat semua laki-laki enggan untuk dijodohkan dengannya Seorang wanita cantik yang memiliki karir cemerlang Harus menerima kenyataan pahit tidak akan bisa memiliki anak Dan laki-laki yang dicintainya meninggalkannya Pertemananya yang tidak disengaja dengan seorang anak Mengubahkan kesedihannya Kepolosan tingkah sang anak menaklukan hatinya Anak yang merindukan ayahnya Dan akan mendekatkan buah hati yang berbeda Dua sepupu yang memiliki latar belakang berbeda Gopi yang buta huruf Dan Rashi yang berpendidikan modern Namun ketika perjodohan terjadi Gopilah yang terpilih Gopi Dian TV Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya